Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Semoga kalian selalu dalam lindungannya Jadi teman teman disini saya pengen ngejelasin ke teman teman Mengenai sepul ataupun stator pada motor ya Jadi disini saya ingin mengajakin teman teman Untuk mengecek gulungan stator ini Kemudian disini ada 2 metode yang saya akan jelaskan ke teman teman ya Baik dia di bodi ataupun di gulungannya Sebelum kita masuk pada penjelasannya yang lebih lanjut Bolehlah teman teman saya sarankan untuk klik tombol subscribe Kemudian jangan lupa juga like ya Jangan lupa juga teman teman untuk komen Biar video saya makin up gitu ya Jadi langsung saja kita Ini ya kita ukur ya Jadi teman teman disini saya menggunakan multitester analog ya Nah dimana biasanya saya gunakan skalanya Yang ini di hambatan teman teman Yang ini ya Nah ini dia Kali 1 boleh kali 10 boleh Yang ini saya gunakan di ohm Nah ini untuk pengarahannya Oke ya Nah jadi disini Yang ini Sepul ini sudah rusak teman teman ya Jadi ini kita buat perbandingan saja Nah seperti apa sih cara mengeceknya Mari kita gaskan teman teman Oke Nah jadi disini Saya tidak menggunakan tripod teman teman ya Jadi ini agak susah nih Saya pegang kameranya Mau ngukurnya juga Oke Nah ini teman teman ya Jadi untuk mengetahui gulungan itu rusak Kita harus mengukur disini teman teman Ini adalah tempat terminal yang menghubungkan koilnya teman teman ya Yang ini ya Bentar Nah ini adalah terminal terminalnya Jadi gulungannya ini terhubung disini teman teman ya Nah teman teman bisa lihat nih Ini Ini dia Ini dia Kemudian yang ini Nah ini Ya Oke Jadi kita ukur gulungannya itu Kalau dia Kalau dia nyambung Berarti Bagus teman teman ya Kalau dia gak nyambung Berarti dia sudah Putus teman teman Oke Nah kita ukur Ini multitester nya Teman teman bisa lihat Nah cek ya Ini bergerak apa enggak ya Jadi setiap Ini Setiap terminal gulungan ini Dia terhubung Jadi kalau dia bagus Dia akan terhubung Nah itu jarumnya bergerak ya Nah Oke Ini bagus 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 Nah kemudian disini teman teman Nah ini sudah putus teman teman ya Yang disini sudah putus Dia tidak terhubung teman teman ya Oke Berarti Gulungan yang ada disini Dia Putus teman teman Bisa dipahami ya Bisa ya Oke Nah kita lanjut ke Ini teman teman ya Kita lanjut ke bodinya Kita lanjut ke bodinya Gis ya Jadi ini teman teman ya Nah Ini Kalau dia tidak terhubung Berarti Bagus ya Nah ini kita Ke bodinya Ini juga Nah Nah kalau dia terhubung Seperti ini Nah Ini artinya dia Short teman teman ya Jadi sudah dipastikan Bagian Kumparannya ini Atau Koilnya ini Putusnya disini teman teman Kita lihat ya Ini dia teman teman Kita lihat Ini Sorry Nah kita lihat ini Ini Jalurnya kesini Nah Ini bagian akhir Nah ini dia teman teman ya Ini dia yang putus ya Nah ini Ini dia teman teman Ini Sudah putus Nah ini Sambungannya nih Nah ini dia nih Ini dia nih Sudah putus Nah Nah teman teman Oke ya Nah ini dia ya Ini dia sambungannya nih Sorry sebentar Sebenarnya 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 Enggak Enggak susah ya Enggak susah ya Untuk mengeceknya Ini dia Sudah teman teman ya Untuk sambungannya Ini nanti kita coba Solder ya Nanti kita bisa gunakan lagi Karena ini bawaan Original dari Mio Kalau saya enggak salah tadi Mio Oke teman teman ya Saya rasa Itu saja Yang dapat saya Sampaikan ke teman teman Semua Jadi Perlu diketahui Untuk mengecek Sepul Ataupun Stator pada motor Teman teman Harus mengukur Gulungan Melihat gulungannya Lalu Cek bagian Ininya Bodinya Yang seperti Saya jelaskan Tadi ya teman teman Jadi ini Biasanya Yang menyebabkan Aki teman teman Tidak Ngecas Alias Sering Swag ya Apalagi Motornya sudah lama Misalkan ya Kita harus mengecek Di bagian dari Stator Motor tersebut Oke teman teman Saya rasa Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Ke teman teman semua Semoga Konten kali ini Bisa bermanfaat Dan Bisa menambah Wawasan teman teman Tentang Kelistrikan ya Jadi Saya Pembuat konten ini Juga Masih pemula Kita sama Proses belajar Kita berbagi ilmu Jadi Hanya ini Yang bisa saya Sampaikan ke teman teman Salam hangat dari saya Saya Akiri Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next time Bye bye Di video berikutnya Terima kasih banyak Teman teman Sudah Ngeklik Video ini Dadah Sub indo by broth3rmax